Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menghadiri rapat pimpinan, rapim, TNI, Polri di Hotel Sultan, Jakarta. Dalam amanatnya, menurut Presiden Jokowi, disampaikan mengenai pentingnya visi yang sama antara TNI dan Polri. Terlebih, mengenai pembagian tugas dan wilayah dalam menghadapi berbagai situasi serta tantangan. Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan dengan menjaga kondusivitas di tahun politik. Saya rasa garis besar itu, ungkap Presiden Jokowi di lokasi rapim TNI Polri, Rabu, tanggal 8 Februari tahun 23. Presiden Jokowi menegaskan, terkait pengamanan jelang pemilu 2024, ia meyakini bahwa TNI dan Polri sudah mengerti apa yang harus dilakukannya. Bahkan, TNI dan Polri diakini tahu bagaimana menjaga kondusivitas di tahun politik ini. Nggak ada, saya kira TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik dan tidak terlibat dalam politik praktis, jelasnya. Dalam rapim TNI Polri ini, saya ingin agar visi itu sama. Tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana itu menjadi jelas. Arahnya ke sana. Jadi, tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, yang berkaitan juga dengan menjaga kondusivitas di tahun politik. Secara garis besar itu. Tetapi karena temanya yang dipilih oleh TNI Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentingnya hilirisasi, yang memberikan nilai tambah yang besar bagi negara. Dan tugas TNI dan Polri adalah menjaga negara yang namanya industrialisasi, hilirisasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan. Itu. Ada arahanmu juga mungkin Pak soal soliditas TNI Polri, khususnya jelang tahun politik, apakah ada arahan spesifik kekaitan kali ini Pak? TNI Polri sudah tahu apa yang harus dikerjakan, yang paling penting menjaga kondusivitas di tahun politik, dan tidak terlibat dalam politik praktis. Pak, jauh mas, Pak. Pertambahan ilegal gimana Pak? Ya tadi saya sampaikan, kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses silirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, koksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya, Polisi Air, Pak Kamla, TNI AL, misalnya. Saya kira, dan saya kira yang di, para perselabah, mengertilah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detik-detik, sudah mengerti semuanya. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Karhutlah tadi. Karhutlah, ini kan El Nino. Hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi Riau, Sumut, Kalimantan. Hati-hati, karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah, panasnya sudah naik. Dan janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian. janjian saya, tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, dan Rem. Hati-hati. Saya yang ngomong, hati-hati, janjiannya masih berlaku. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih, Pak Presiden. Jangan lupa subscribe ya!